Intro Perkenalkan nama saya Jumadi Alaman gelang superdodo RT7 RW4 Disini saya mau mengulas Tentang varietas capek globus Dari cap kapal terbang Alhamdulillah Di cuaca ekstrim Capek globus tumbuh Lebat Batang kokoh Buah panjang besar Daun kecil tebal Jadi sangat tahan hujan Dan produktivitas Sangat tinggi Ini Buah gembel Kira-kira untuk satu batang itu Sampai berapa kilo Berapa buah Satu batang Sekilo ini mesti Satu kilo Mesti bisa Sekitar dua kilo Kalau kira-kira Berapa Bicinya Tidak tahu Sekilo itu sekitar 40 biji Berarti ini Satu 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 batang Menghasilkan kira-kira 40 Bici cabai Gitu ya Kira-kira Ya paling sedikit 40 Untuk warna ketika Masih muda itu Tergolong ini Sangat hijau Atau hijau tumpah Hijau tumpah Hijau tumpah Hijau gelap Pas pasaran Dibandingkan dengan Merek lain Kira-kira Seperti ini Sama atau Potensi Untuk warna Untuk unggul ke potensi Kalau warna sama saja Warnanya sama Semua cabai Ini cabai sayur Ya cabai sayur Semua cabai sayur Berarti warnanya Hijau Hijau gelap Terus Ini jenis golombus Menang di potensi Menang di potensi Maksudnya Potensi Per batang Berarti jumlah buahnya Lebih banyak Untuk kira-kira Panjang Cabainya ini Kira-kira sama Atau tidak Dengan merek lain Lebih panjang Lebih panjang Lebih panjang Jadi untuk Kolumbus Cabainya ini Lebih panjang Kira-kira ini Terpanjangnya 20 cm Ada ya Per cabai 20 cm Citar itu Kira-kira 20 cm Kalau cabai lain 15-13 Berarti ini Lebih panjang Lebih panjang Lebih panjang Membahas Tentang pengolahan Lahan Untuk Tahap awal ini Pupuk kandangnya Berapa Terus Ini Lahan 519 Meter Menghabiskan Pupuk kandang 30 sak Pupuk Kimia Saprodat 1 sak 25 kg Vertipos Atau TS 1 sak 50 kg KCL 15 kg Habis itu Saya ratakan Tabur Terus Dibajak Habis Dibajak Semprot Dikomposer Baru Dibulut Ini Bedengan 120 cm Lebar Bedengan Sama Talenan Ini Untuk Bedengan Sendiri Khusus Bedengan Ini 90 Lebar Jarak Tanam 60 x 60 Untuk Usia Cabai Berbunga Itu Kira-kira Berapa Hari Setelah Tanam Pada Umumnya Sama Seperti Cabai Lanya Ini 30 hari Sudah Berbunga Dan Pentel Lalu 75 hari Setelah Tanam Sudah Ada Yang Merah Seperti Itu Ini Termasuk Paling Genjah Biasanya Paling Cepat Itu 90 Hari Jenis Cabai Sayur Begini 90 Hari Mulai Merah Iya Kalau Ini Lebih Gencah Golombus Untuk Varietas Golombus Lebih Gencah 75 Sudah Yang Merah Untuk Pemupukan Dan Penyemprotan Itu Berapa Hari Sekali Ini Pemupukan Sistem Kocor Pertama 7 HST 7 Hari Setelah Tanam Habis Itu 10 Hari Sekali Untuk 30 Umur 30 Kebawah Dosis Yang Dibutuhkan Nitrogen Sama Pospat Untuk Fase Pembungaan Generatif Pospat Sama Kalium Sama Kalsium Untuk Penyemprotan Sendiri Sendiri Untuk 30 Hari Kebawah Itu 5 Hari Sekali Kalau Mulai Sudah Berbu Buah Begini Semih Minimal Sudah Kali Untuk Pemupukannya Untuk Semprot Semprot Kalau Pemupukan 10 Hari Sekali Itu ada Campuran Pupuk Kandang Atau Kimia Semua Ini Kimia Untuk Pupuk Sistem Kocor Kimia Dicampur Pupuk Organik Cair Pupuk Organik Cair Ini Menggunakan Misalkan Kotoran Ayam Disaring Itu Enggak Langsung Pupuk Siap Siap Serap Pupuk Organik Cair Untuk Penyemprotannya Ini Pakai Apa Sajinya Untuk Semprot Untuk Insek Untuk Griting Griting Puder Puder Ini Saya Menggunakan Bahan Atlet Abamektin Rolling Imidacloprid Untuk Jamur Jamur Klorotalonil Karbondasim Asoxitrobin Db Kunasol Terus Untuk Lahan Segini Tanaman Berapa Ini Mas Tadi Jumlah Untuk Tan Ini 1100 1100 Itu Kira Kira Nghabiskan Berapa Tank Ini Hanya Dua Tank Jadi Lembut Sekali Ngabut Untuk Cabai Jenis Kolumbus Ini Ditanam Di Musim Awal Penghujan Ini Ada Kendala Ini Kemarin Tanam Pas Bulan 8 Akhir Masih Kemarau Kemarau Masih Guaca Ekstrim Kemarau Panas Pol Ini Kendala Di Air Jadi Ini Dipasang Kocoran Ini Ini Airnya Berapa Jam Atau Berapa Hari Kocornya Ini Tiga Hari Sekali Setengah Jam Setengah Jam Tergendala Air Soalnya Ini Tidak Di Sawah Kalau Ini Di Bulan November Mulai Banyak Hujan Kendalanya Dijamur Jamur Jamur Sama Lalat Buah Tapi Alkhamdulillah Jenis Kolumbus Ini Kulitnya Tebal Jadi Lalat Buah Sangat Minim Sekali Ini Enggak Dikasih Jebakan Lalat Buah Enggak Kalau Untuk Semprotan Anti Lalat Buah Ada Diterapkan Demetowat Bahan Aktif Demetowat Rolling Bahan Aktif Triaseopos Oh Jadi Semprotkan Sekalian Ini Kalau Sudah Berbuah Yang Penting Itu Semprotan Alat Buah Sama Obat Jamur Ini Sudah Ada Kendala Jamur Ada Tunggu Sudah Ada Enggak 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 Ada Alhamdulillah Masih Aman Masih Aman Cuaca Sangat Ekstrim Setiap Hari Jan Kalau Setiap Hari Jan Berapa Setiap Hari Nyemprot Dua Hari Sekali Dua 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 Di Pagi Hari Sebelum Jum Sembilan Sebelum Sembilan Ini kan Nanti Dipanen Merah Setelah Hitung-hitungan Matematika Ini 1100 Insya Allah Insya Allah 1,5 Atau 2 kg Nyampe Mas Jadi 1100 Dikalikan 1,5 Atau 2 kg Itu Kurang lebih Sekitar 2 ton Sekarang Berapa Tinggi Atau Rendah Atau Alhamdulillah Untuk Cabai Hari Ini Dibanding Sayuran Lainya Masih Sangat Tinggi Berapa Ini Saat Ini Sudah Mulai Mundak Terus Ini Untuk Gediri Saja Malam Hari Wingi Sudah 23 Sampai 25 Untuk Yang Merah Biasanya Lebih Magetan Selesai 2000 Biasanya Sekitar Rali 27 Sekarang Misalkan Tapi Tiap Pasar Beda Beda Mas Tapi Yang Aslinya Stok Gak Ada Ini Cocok Ini Untuk Stok Langkah Masih 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 Punya Cabai Ini Terus Untuk Mulai Pan Pertama Nanti Kira Kira Berapa Hari Lagi Ini Kan Baru Kira Besok Mas Besok Ini Sudah Setiap Ini Satu 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 Salo Inggeh Tereng Perbatang Satu Yang merah Merah Besok Oke Ini Teman Teman Semua Jenis Cabai Varitas Kolumbus Bentuk Buahnya Seperti Ini Sangat Panjang Ini Satu Bilang Lebih Malang Sangat Berbobot Padat Ini Warna 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 Buah Sangat Merah Menyala Ada Terimp anf Yang Is Well Yang Yang